assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teaser lovers welcome back again to channel teaser update ya sebelumnya bangmin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu nih untuk kalian semua yang selalu setia support bangmin di channel ini bangmin doakan semoga selalu dalam lindungan dan limpah rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya pagi hari ini bangmin hadir membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsa dan KTT tapi jangan lupa ya untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih supaya channel ini terus berkembang dan bangmin sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan informasi hangat dan terbaru seputar kapal teaser untuk kalian semua pastinya oke mari teaser lovers kita cek apa sejak info-info terbaru dan terangat dari papasya dan mamanya Selen di kesempatan pagi hari ini ya kita cek hidup update terpembuka kali ini kita masuk ke Instagram storynya kavanisa gitani tisang lopos terlihat disitu berbagai macam jajanan makanan dan juga minuman ditampilkan oleh kavanisa kita melalui update Instagram storynya tertulis caption bekal malam menandai Instagramnya kapal berika Sylvie dan kak Friska Diandra sepertinya stok banyak sekali untuk makanan dan minuman oleh tim bedstage dari katiara Andini ini ya tisa lovers kira-kira pastinya ada project besar yang sedang mereka kerjakan tentu saja apakah project video klip masih menjadi tanda tanya ya tapi mengingat yang sudah-sudah sepertinya iya tuh teaser lovers hahaha dan di update-an Kak Friska Diandra ini memperlihatkan suasana tempat mereka menginap dan juga Kak Friska menandai lokasi Rancabali Jawa Barat Indonesia kalian semua pastinya yang sering berwisata di kota Kembang Bandung khususnya sangat familiar sekali ya dengan daerah Rancabali Bandung tisa lovers karena jika kalian searching saja di Google ataupun di Instagram daerah Rancabali ini sangat kental sekali daerah wisatanya dengan nuansa-nuansa kebun tenan hijau serta pemandangan alam yang sangat astri lagian juga jika dilihat update dari kasih lebih dan juga Kak Friska tadi di selalu versi ya teman mereka menaruh barang hitut sebuah penginapan yang pastinya langsung menghadap atau berada di sekitaran kebun teh yang berada di sekitar Rancabali Bandung Jawa Barat tuh teaser lovers apakah perkiraan Bang Min ini tidak pernah meleset lagi menurut kalian Apakah rombongan dari Katiara Andini sedang mengerjakan project video klip untuk single terbarunya sabar saja ya kita nantikan teaser lovers yang diambil oleh Bang Min ini sumbernya dari Instagram mintiger merepost update-an dari video tiktok katiara Andini disitu tertulis keterangan di video tiktoknya tunjukin orang yang kamu rindu itu saat ini tanpa harus menunjukkan fotonya berbagai macam foto ditampilkan di video tiktok yang diriput ulang oleh Instagram mintiger pastinya sumbernya dari akun tiktoknya katiara Andini ya jika melihat gambarnya pasti dong langsung nyambung siapa yang sedang dirindukan oleh katiara Andini karena tiba-tiba saja di kolom komentar I'm here Alshad langsung saja muncul di kolom komentar dan versok oleh katiara Andini ya you are my love wawak 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 . ini namanya asupan via jalur kolom komentar tentunya tutisal offers update-an dari video Tik Tok katiara Andini ini khususnya di kolom komentarnya karena kapal bucin kita saling berbalas pesan juga di repos ulang oleh min gemes gemes girl I'm here you are my love cute banget sih kita tulis min gemes dengan caption riposan halunya nih tisa lovers hehehe Bagaimana dengan alsyat karena sudah dua hari dia tidak ada update Instagram story ya mengingat alsyat sedang berada di luar negeri di Thailand dikesempatan kemarin malam Papa Sean mengupdate Instagram story seperti ini menunjukkan dia sedang berada dijak di dalam jalan tol dengan tulisan caption pulang Bandung sepertinya alsyat baru saja tiba dari bandara tanpa berpikir lebih lama lagi langsung on the way pulang ke kota kembang Bandung Wak buru-buru sekali nih alsyat mungkin saja banyak sekali proyek-proyek yang sedang menanti dirinya ketika sudah sampai di Indonesia ya tisa lovers pastinya untuk video-video yang sudah mereka take di zoo yang ada di Thailand pastinya langsung diedit dan akan siap di-upload di channel YouTube yang utama ya channel YouTube alsyat Ahmad walaupun channel YouTube alsyat Ahmad TV update-an dari alsyat tersebut juga langsung disambut oleh Instagram Instagram penbase kita khususnya Instagram Instagram penbase kapal tisat salah satunya Instagram alsyat Ahmad Andini meripos update-an dari alsyat tersebut menunjukkan dia sedang berada di dalam jalan tol pulang ke Bandung hati-hati di jalan pastinya dong ya papa set di setiap perjalanannya berangkat maupun pulang selalu di diiringi oleh doa-doa para pes dari warga bucin tisat ofisial tidak mau ketinggalan meripos apa yang di-update oleh alsyat yang dicariin akhirnya muncul juga yaps benar sekali tisah lopers papa syat sudah dua hari tidak ada update-update dan Instagram story ya dan akhirnya muncul di kesempatan kemarin malam sedang berada di dalam jalan tol pulang ke kota kembang Bandung Hai berselang 12 jam alsyat sudah mengupdate Instagram story seperti ini ya menunjukkan dia sedang berada di kandang baby elen hayu yang kangen dengan si putih bermata biru dan Gemoy ini hari mau benggala kesayangan para warga bucin pastinya ayo tunjuk tangan alsyat langsung menemui salah satu kesayangannya di Bandung waipak baby elen tentunya tuh tisah loper sepertinya baby elen lagi galau nih menunggu kepulangan dari papanya dan alhamdulillah langsung bertemu ya lebih-lebih mengagetkan lagi tisah lopers tidak berselang lama alsyat mengambil Instagram story bertemu dengan baby elen jika yang tadi papanya sekarang mamanya nih wah 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 dikesempatan kemarin malam sepertinya yang namanya celengan rindu sudah pecah diantara kapal t-shirt kita antara alsyat dan kati randini pastinya closer to mama tulis kati randini memperaikan baby elen sepertinya sudah siap bermain dengan mamanya tuh t-shirt offers kalau Bang Minsi sudah pilih ya bahwa kati randini memang sudah berada di kota kembang Bandung secara melihat update-update dari timnya itu Mereka sudah berada terlebih dahulu di Bandung pastinya tidak hanya timnya saja tentu saja bersama dengan kati randini dong walaupun kati tidak tampak sama sekali di update-update-update timnya di update-update kavanisa kita kapriska kasilpi maupun kapa beri kati langsung menunjukkan dimana dirinya dengan mengupdate foto baby elen jadi kapal t-shirt kita dikesempatan kemarin malam bertemu di kiputi ya t-shirt offers memecahkan celengah rindu karena beberapa hari LDR dengan projek dan kesibukannya masing-masing yang satu di Filipina yang satu ngeplog di zoo yang ada di Thailand Alhamdulillah ya jadi hari ini siap-siap nih semoga banjir asupan ya t-shirt offers dan di update-update melalui Instagram Instagram story masing-masing sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update kesempatan pagi hari ini dan Bang Min akan segera kembali dengan update-update yang tidak kalangan dan seru lainnya tetap stay tune di channel t-shirt update ya see you the next video doang min ucapkan terima kasih ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati